Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan vision fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman oke teman-teman untuk informasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update info tentang proyek-proyek apa saja yang sedang saya kerjakan jadi bagi teman-teman yang ingin tahu proyek-proyek gratis yang ada di dunia kripto silahkan masuk ke tarakan vision free airdrop ini adalah sebuah channel telegram jadi disini kita akan membahas tentang berbagai peluang mendapatkan profit atau mendapatkan penghasilan secara gratis di dunia kripto tanpa harus mengeluarkan modal untuk nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan membahas tentang pinetwork jadi banyak yang hari ini lagi rame tentang peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat jadi muncul perdebatan di kalangan para pionir apakah peristiwa penembakan calon presiden Amerika Serikat itu adalah sebuah hal yang akan memperlambat open my net atau tidak berpengaruh teman-teman karena ada dua kelompok pionir yang pertama mereka menyatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pinetwork namun sebagian pionir mengatakan bagaimanapun juga itu akan ada hubungannya namun daripada kita berdebat persoalan itu kita akan langsung masuk ke dalam mynp.com jadi ini kita akan langsung kalau teman-teman klik mynp.com ini sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kita tahu bahwa syarat untuk open my net ketentuan untuk memiliki open network atau melakukan open my net pada tahun 2024 itu adalah yang kondisi pertama menyelesaikan pekerjaan persiapan jaringan terbuka dalam hal teknologi, produk, bisnis, dan hukum mengikuti strategi penetwork yang konsisten teman-teman kemudian kondisi kedua mencapai tujuan berikut dalam KYC jaringan, migrasi, dan pembuatan utilitas nah yang kita soroti adalah yang ketiga teman-teman jadi poin ketiga ini menyatakan bahwa tidak adanya lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang akan menghambat keberhasilan open my net atau open network disini ada informasi bahwa singkatnya bahwa peristiwa apapun yang terjadi di dunia itu mempengaruhi mata uang dan P juga tidak terkecuali teman-teman jadi kalau lihat di dalam tulisan dari core team ini dari developer P network bahwa coin P atau P network itu juga sama dengan mata uang-mata uang lainnya atau coin-coin kripto lainnya bahwa coin P juga terpengaruh oleh peristiwa apapun yang terjadi di dunia teman-teman kemudian dinyatakan bahwa meskipun kami tidak mengontrol artinya core team tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia tetapi kami mengontrol peluncuran kami jadi walaupun core team itu tidak bisa mengontrol apapun yang terjadi di seluruh dunia tetapi core team memiliki kemampuan untuk mengontrol kapan waktu yang tepat untuk open my net teman-teman dan mereka menyatakan tidak akan membahayakan jadi kami akan mengontrol kapan waktu yang tepat untuk open my net dan tidak akan membahayakan kerja keras dan dedikasi komunitas dengan langkah sembrono ke open network teman-teman jadi artinya bahwa walaupun kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia luar misalkan katakanlah penembakan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump tetapi core team itu punya kemampuan untuk mengontrol kapan saat yang tepat untuk open my net atau saat yang tepat untuk tidak open my net teman-teman nah kita tahu bahwa kantor pusat dari social chain perusahaan yang mengeluarkan proyek yang bernama API Network itu ada di California teman-teman ya kita tidak berharap kita tidak menginginkan jangan sampai nanti gara-gara pil pres itu Amerika terjadi chaos dan kalau seandainya di Amerika chaos secara otomatis itu akan mempengaruhi kebijakan dari core team teman-teman karena kita tahu bahwa kantor pusat dari API Network itu ada di California kemudian disini dinyatakan bahwa waktu open my net atau open network itu perlu memasukkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali jadi kita lihat disini bahwa dokter Nikola Skokalis orang yang peduli dengan situasi yang ada di luar teman-teman artinya apapun yang terjadi di luar core team itu wajib diperhatikan gitu waktu open network atau open my net perlu memasukkan faktor-faktor global yang berada di luar kendali tim inti atau komunitas pionir jadi faktor-faktor ini termasuk krisis ekonomi makro perkembangan hukum atau peraturan yang tidak menguntungkan ketidakpastian industri pandemi, perang atau sejumlah faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi tidak terkendali dan atau tidak terduga yang tidak ramah terhadap peluncuran open my net atau open network teman-teman jadi artinya kalau kita melihat disini sebenarnya ini pernyataan yang jelas dan tegas dari core team bahwa coin P itu sama saja dengan katakanlah koin-koin lain termasuk bitcoin atau litecoin atau bahkan dengan mata uang fiat teman-teman karena kita lihat disini peristiwa dunia itu mempengaruhi mata uang dan P tidak berbeda jadi artinya bahwa P network dalam hal open my net dan bahkan menurut saya pribadi termasuk dalam hal harga dari coin P itu faktor-faktor eksternal itu akan sangat berpengaruh seperti krisis ekonomi makro perkembangan hukum ketidakpastian industri pandemi perang atau berbagai faktor ini kan sama ini sama saja dengan dengan mata uang lain mata uang fiat maupun dengan koin-koin lain faktor-faktor ini juga mempengaruhi naik turunnya harga teman-teman namun pada intinya bahwa ketiga kondisi ini akan membantu menentukan waktu open my net dan kami berharap jaringan dapat mencapainya di tahun 2024 dengan upaya desentralisasi kami dan ini yang garis bawah teman-teman dan dengan tidak adanya faktor faktor eksternal yang tidak terkendali yang tidak menguntungkan nah ini ya kita berharap agar peristiwa penembakan calon presiden itu tidak sampai menghambat open my net teman-teman dan kita berharap agar di Amerika Serikat tidak terjadi kerusuhan gara-gara ketegangan soal pilpres teman-teman ya mungkin teman-teman punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar namun yang intinya adalah kita tetap berjuang namun kita juga tetap berdoa semoga memang proyek P-Network ini bisa meluncur dengan baik di Desember 2024 kalau teman-teman banyak pendapat lain silahkan komen di kolom komentar oke sekian dari saya tetap semangat klik petirnya ignore the hater kemudian bagian ngopi silahkan ceruput kopinya sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!